Halo semuanya, selamat datang di channel Next Run kali ini gue ingin berbagi tips bagaimana sih cara menggunakan smartphone Android dengan aman passwordnya ada, tapi kalian gak perlu capek-capek terlalu sering memasukkan password. Bersama gue Bagus ini adalah cara menggunakan Smart Unlock di HP Android sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke jadi kali ini gue ingin berbagi tips ya, untuk kalian nih gimana sih caranya supaya kalian gak perlu ribet masukin password setiap kali kalian mau buka HP kalian jadi kan selama di rumah ini kayaknya aduh gak perlu deh pake password ya di HP Android karena tiap kali mau buka harus unlock dulu harus pake sidik jari harus pake pin harus pake pola gitu kan gak semua HP ada face unlocknya enggak deh, banyak yang pake face unlock tapi mungkin yang fingerprint kali ya yang fingerprintnya di belakang kan agak ribet harus kalo mau lebih praktis pake pola atau pake pin nah tapi disini gue mau kasih tau nih caranya gimana caranya supaya HP kalian tuh tetep masang password tapi kalian kalo masuk tuh gak usah capek capek gitu harus nge-unlock dulu nah di Android itu ada fitur yang namanya Smart Unlock jadi ini adalah fitur yang intinya mengecualikan lah di beberapa situasi kalian tuh gak perlu masukin password atau melakukan unlock kalo kalian mau masuk ke HP kalian cuman unlocknya ini akan tetap berfungsi ya di luar situasi yang ada di pengaturan Smart Unlocknya nah disini gue akan pake Samsung Galaxy Note 10 Plus tapi tenang aja fitur ini ada di semua HP Android gue nyoba juga di Oppo A15 itu kan HP harga cuman 2 jutaan ada juga fitur ya jadi tenang aja ini fitur yang tidak memandang kelas atau harga HP kalian caranya pertama kalian akses Smart Locknya dulu di setting lalu ke kunci layar dari kunci layar rasanya tulisan Smart Lock masukin pin ini sebenernya cara bisa lebih cepet kalo kalian di search atasi terus aja Smart Lock ya nanti langsung muncul disini ada 3 cara deteksi pada tubuh jadi ini dapat mendeteksi ya kalo HPnya itu lagi kalian bawa itu dia lu cuma perlu unlock sekali terus dia akan kebuka terus selanjutnya sampai HP itu kalian taro dan tidak terdeteksi adanya perpindahan terus ada tempat terpercaya ini berdasarkan lokasi jadi nanti kalian tinggal pasang eh pasang daftar aja lokasi atau tempat terpercaya dimana kalian akan apa ya mendaftarkan tempat yang menurut kalian ini gak apa-apa deh kalo misalkan HP gue posisinya terunlock nah yang ketiga ini akan kita coba perangkat terpercaya kenapa? karena menurut gue perangkat terpercaya ini lebih apa ya lebih lebih praktis lebih gampang dan kayaknya lebih sering lebih cocok lah sama skenario penggunaan gue sehari-hari nah disini kalian bisa sambungin ke earphone ke jam atau ke bluetooth mobil head unit mobil kalian kalo udah tersambung sama bisa tersambung bluetooth itu juga bisa didaftarkan jadi aplikasi yang cocok jadi kalo misalkan saat HPnya tersambung ke misalkan ke ke ini nih ke earphone TWS deh nanti dia kalian cuma perlu unlock sekali dan selanjutnya kalian gak perlu unlock caranya pertama kita coba tambahkan perangkat yang terpercaya tapi sebelumnya pastikan dulu bluetoothnya aktif oke kalo bluetoothnya sudah aktif gue coba kan pasangin sama earphone TWS gue si Tronsmart Spunky Beat oke sambungkan selesai nah disini kalian pilih gue pilihan Transmart Transmart nya ya ini kan ada 2 kiri kanan ya jadi ditambahin aja karena kadang yang tersambung ada yang ke kiri kadang ke kanan gitu oke sudah terhubung sudah terdaftar oke sekarang kita coba matikan nah terus dia akan pasti akan buka sekali dia akan ngebuka oke untuk selanjutnya tuh kalian gak perlu masukin sidik jari lagi atau apapun sistem kamar yang kalian pakai di HP gitu kayak gitu aja tapi ini juga bisa kalian pakai juga ke perangkat lain kayak jam dan tadi seperti yang gue bilang head unit bluetooth udah gitu aja gampang banget sekian dari bagus jangan lupa untuk like dan share video ini tuliskan di kolom komentar pendapat kalian soal video ini follow semua sosial media yang ada di deskripsi kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi terkini jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng dan notifikasinya juga buat yang belum terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video nextrend berikutnya selamat menikmati selamat menikmati